Apakah kalian mengamini kalau wawangian itu adalah salah satu faktor penting yang bisa menunjang dalam kegantengan seorang pria gitu? Kalau gue sih setuju. Untuk itulah kenapa video ini gue buat, gue bakal nge-mention ke kalian guys, 7 buah parfum yang menurut gue sih bakal menunjang. Seorang cowok tuh bakal lebih ganteng gitu. Daripada dia belum pakai parfum ini gitu guys. So, check this out. Oke guys, balik lagi sama gue Indofrax10 di video kali ini. Seperti yang udah gue ngomongin di tunnel maupun di judul maupun di introduction tadi guys, gue bakal nge-mention 7 buah parfum yang bakal men-sponsori kegantengan kalian itu. Lebih berlipat-lipat kali ganda. Namun gue bakal disclaimer dulu nih sebelum gue masuk dalam list gue gitu guys seperti biasa. Yang pertama yaitu sebenernya semua parfum cowok ataupun parfum yang kalian suka gitu guys. Itu tuh bisa menunjang, mempush kegantengan kalian gitu guys. Bukan cuma 7 ini doang gitu. Karena ganteng kalau dilihat dari wajah doang, itu tuh relatif gitu. Namun kalau udah dibarengi dengan tutur kata yang sopan, penampilannya tuh bagus, rapi gitu guys, nggak urak-urakan gitu. Dan rajin merawat diri gitu guys. Tentu aja wajah dan juga perawakan yang ganteng tuh bakal berjalan seiring dengan kalian tuh memperhatikan hal-hal tersebut gitu guys. Namun yang bakal gue tekankan dalam video ini yaitu, gue bakal pilihkan 7 buah parfum yang emang, ini sih subjektif banget dari gue sendiri ketika gue nyium wangi dari parfum-parfum ini gitu guys. Gue tuh membayangkan kalau seseorang tuh bakal mendapatkan predikat ganteng, berlipat-lipat kali ganda gitu. Di nomor ke-7 gue bakal nge-mention 1 buah parfum yang semakin hari ketika gue nyium wanginya, gue pake gitu guys. Gue tuh semakin solid dan yakin banget kalau ini tuh parfum yang dia tuh bakal membawa seorang cowok tuh jadi ganteng banget gitu guys, oke? Ini adalah Pakuraban Invictus Victory. Pertama-tama gue bakal sounding dulu ke kalian nih. Siapa di antara kalian tuh yang suka tulis di kolom komentar kalau, Bang, apa sih wangi parfum yang lebih tahan lama? Kalau gue tuh suka dengan yang namanya Axe Dark Temptation atau Axe Chocolate gitu guys. Ya jawabannya yaitu ini dia. Ini tuh memiliki DNA yang mirip banget dengan yang namanya Axe Dark Temptation ataupun Axe Chocolate yang dibikin lebih intense lagi tentu aja dan juga dibuat lebih long lasting daripada yang brand Axe tersebut gitu guys. Karena kalau kalian tuh udah mengikuti sepak terjang dari Pakuraban khususnya untuk yang seri Invictus ini tuh rata-rata semuanya tuh bagus banget untuk overall performance-nya gitu guys. Dibuka dengan wangi vanilla dengan sentuhan oriental notes dan kalau kalian lihat di Fragrantica sebenernya dia tuh gak ada wangi coklatnya gitu guys. Namun gue yakin banget wangi coklatnya tuh hadir atas tabrakan dari ember dan juga tongkabinnya gitu guys. Sehingga dihitung kalian, dihitung kita semua gitu. Ini tuh bakal ada vibe seperti coklat yang mengarah ke DNA-nya Axe Dark Temptation. Dia tuh sweet namun gak cloying dan menurut gue wanginya tuh guys enak banget gitu. Kalau kalian tuh adalah seorang cowok ganteng atau mungkin kalian tuh merasa gak ganteng namun kalau kalian tuh pengen memulai atau pengen untuk tebar persona gitu guys untuk pertama kalinya. Dan juga agar kehadiran kalian tuh dirasakan oleh orang di sekeliling kalian gitu guys. Atau mungkin kalian tuh pengen menunjukkan ke sesama kalau kalian tuh udah mulai untuk memperhatikan diri gitu. Walaupun belum dengan skincare-an gitu guys. Namun dimulai dari parfum. Oke? Ini tuh adalah parfum yang gue tuh sangat menyarankan kalian untuk kalian test. Dan sekarang kita neksi nomor ke-6. Jadi nomor ke-6 ini gue bakal menyarankan kalian untuk test parfum yang satu ini. Ini tuh dari Osof Mugle walaupun jarang banget untuk diomongin oleh sesama reviewer baik dalam maupun luar negeri. Namun percaya guys kalau kalian tuh cari parfum yang dia tuh safe wanginya aman untuk digunakan guys. Gak muluk-muluk. Wanginya tuh enak. Dan bakal meningkatkan atau menaikkan. Tingkat kegandengan kalian guys. Kalian wajib coba dengan yang namanya Mugle. Ultimate. Ya walaupun flanker yang satu ini tuh bukan semenarik dengan kakak-kakaknya. Sebut aja Pure Malt, Pure Raven dan lain-lain. Namun menurut gue kalau kalian tuh newbie banget dan pengen punya satu buah parfum aja untuk start journey kalian untuk membuat kalian tuh menarik di mata wanita gitu guys. Atau mungkin kalian tuh pengen segedar untuk nge-push wajah ganteng kalian gitu. Ini tuh parfum yang sangat gue rekomendasikan. Dia tuh wanginya enak banget. Lu bakal kecium seperti wangi vanilla. Kopi yang layaknya cappuccino gitu guys. Creamy. Cappuccino. Dan bareng hal tersebut lu juga bakal dapetin. Dengan sedikit vibe dari yang namanya woodiness yang enak banget. Dia tuh creamy yet woody at the same time gitu guys. Dia tuh karakternya dapet. Walaupun dia tuh tetap mempertahankan sisi mass pleasing yang kuat banget gitu. Dan sekarang kita next ke nomor kelima. Dan ini tuh parfum yang easy gue bakal sarankan ke kalian gitu guys. Kalau kalian punya duitnya kalian tuh wajib untuk terbahas parfum ini. Atau setidaknya kalian sample. Karena kalau kalian tuh gak pernah nge-sniffing wangi parfum ini. Kalian tuh bakal nyesel seumur hidup kalian. Nomor kelima gue. From the house of Tom Ford. This is Noir Extreme. Gue tuh inget banget ketika pertama kali gue tuh sempat hiatus di pertengahan 2014 gitu. Sampai 2016-2017. Gue tuh sempat gak pernah mau nengok parfum. Gue stop mengikuti perkembangan parfum. Alias gue tuh cuman memaksimalkan parfum yang gue punya doang selama ini gitu guys. Untuk gue rolling di sepanjang 3 atau 4 tahun itu. Dan ketika gue kembali ke dalam permainan ini guys. Permainan yang betul-betul gila banget. Yaitu mengkoleksi parfum gitu. Gue tuh nyesel banget. Itu parfum yang barusan gue tebas di tahun yang lalu. Karena sejujurnya itu wanginya enak banget. Dan ketika pertama kali gue coba sample dari parfum ini. Gue tuh ngebayangin ini tuh dipake oleh aktor-aktor ganteng lah. Seperti Zac Efron ataupun Chris Pratt. Chris Evans dan lain-lain gitu guys. Dan gue tuh ngebayangin kalo ini tuh parfum yang dipake oleh mereka. Dalam situasi di film atau di karakter mereka tuh. Mereka tuh digilai oleh cewek-cewek gitu. Itu swear enak banget. Untuk wanginya sendiri lo bakal dipetin dengan yang namanya Kulfi. Walaupun sebenernya untuk Kulfi sendiri itu tuh sangat asing banget di hidung gue. Namun kalo gue bakal kasih kata-kata sederhana gue. Dia tuh kecium seperti ice cream vanilla yang dimix dengan yang namanya spices. Emang terdengar begitu simple dan sederhana. Namun ketika kalian tuh taruh hidung kalian di sprayer-nya ini gitu guys. Atau mungkin kalian semprot. Kalian full wear gitu guys. Kalian bakal mengakui. Dengan kata-kata apa barusan yang gue sebutkan ini gitu guys. Ini tuh enak banget swear. Cocok ganteng wajib untuk punya parfum ini gitu guys. Dan sekarang kita next di nomor keempat dan di nomor keempat ini adalah cardamom bomb. Parfum cardamom yang menjadi favorit gue untuk akhir-akhir ini gitu guys. Ini adalah Dolce & Gabbana 2.1 EDP Intense. Gue tuh bakal sarankan ke kalian gunakan parfum ini guys. Kalau kalian tuh lagi one on one dengan cewek kalian gitu guys. Dan mungkin kalian tuh bakal memberikan mereka tuh impresi yang mereka tuh gak bakal melupakan itu seumur hidup. Dan atau sekedar kalian tuh pengen menanamkan di otak mereka. Kalau kalian tuh ganteng gitu. Itu parfum yang sangat tepat gitu guys. Dia tuh kecum enak banget dengan wangi cardamomnya yang begitu creamy banget gitu guys. Dari awal penyemprotan sampai di akhir dia tuh creamy to the max. Dan dengan wangi yang dihasilkan itu mencerminkan cowok yang begitu mapan. Begitu berkarisma. Dan of course dia tuh memiliki perawakan atau wajah yang ganteng gitu guys. Dan walaupun secara overall untuk performasinya dia tuh gak begitu baik di kulit gue. Namun untuk dari sisi atau segi scentnya sendiri gue tuh adore banget dengan parfum ini. Sehingga gue tuh gak meragu untuk masukkan parfum ini dalam list gue. Lo wajib dicobain dengan yang namanya Dolce & Gabbana. 2.1 EDP Intense. Kita nyaksin nomor ketiga dan yang nomor ketiga ini parfum yang gak perlu gue introduction lagi. Di video yang lalu ini tuh nomor pertama gitu. Ini adalah Versace Eros Flame. Mandarin Orange yang dipadukan dengan DNA Eros. Emang gak pernah salah gitu guys. Walaupun sebenernya bisa-bisa aja gue taruh untuk Eros yang biasa. Atau mungkin Eros Ode Parfum. Atau mungkin yang versi parfumnya di nomor ketiga ini. Namun khususnya gue bakal highlight untuk Eros Flame. Karena menurut gue dia tuh lebih versatile dan lebih easy to wear. Menurut gue gitu guys. Versatile dan juga easy to wear. Dan dengan wangi yang dihasilkan. Mandarin Orange dipadukan dengan Mint, Vanilla, Tonk, Bean. Dan lo bakal tebak sendiri dengan hasilnya guys rata-rata. Gak semua sih karena parfum tuh subjektif. Namun rata-rata hidung wanita maupun hidung pria semuanya tuh satu suara. Ini tuh enak banget. Dan sangat-sangat mencerminkan lelaki tampak yang pake parfum ini gitu guys. Dan kalian tuh tanya aja dengan temen cewek kalian atau mungkin pasangan kalian. Mereka bakal bilang, you smell so good. Dan sekarang kita nyaksin nomor kedua guys. Ini nomor kedua ini. Gue bakal nge-mention dengan satu buah parfum dari Aos of Jean-Paul Goutier. Jadi, this is Lebo Mal. Sejak pertama kali gue beli parfum ini. Dan jujur gue beli parfum ini karena gue tuh suka dengan warna jusnya. Walaupun botolnya tuh agak sedikit gimana gitu. Namun dari segi seandanya sendiri ketika pertama kali gue nyum guys. Wow, enak banget gitu. Lo bakal dipendin dengan tiga perpaduan notes yaitu. Citrus, coconut, dan juga tongkap ya. Dan citrusnya itu kerasa begitu padu dan smooth banget. Di barangnya dengan coconut yang bakal menyelinap di setiap sisi dari notes-notesnya ini di kulit kalian. Dan sisi tong kebin bakal menambah unsur-unsur manis dari parfum ini gitu guys. Dia tuh fresh, dia tuh creamy, dia tuh manis. Dan dia tuh tropical berkat dengan coconutnya ini guys. Dan tebak dengan semua notes yang dipadukan di parfum ini gitu guys. Dia tuh kecium ganteng banget. Walaupun sebenernya longevity-nya tuh yang gak terlalu good-good amat. Namun overall dari scent-nya gue suka. Dari karakter scent-nya sendiri juga gue suka gitu guys. Dan itulah sebabnya gue tordini. Ini di nomor kedua. So, nomor kedua gue, Jenpa Goutier Lebomal. Sekarang kita next di nomor pertama guys. Dan di nomor pertama ini guys. Ini tuh parfum yang sumpah. Lo yang pengen ganteng, lo wajib cek parfum yang satu ini gitu guys. This is from the house of Givenchy Gentleman EDT. Kalau kalian suka dengan scent yang ada perpaduan dari powdery, fruity. Yang bahkan ada nuansa leather-nya, di dry down-nya gitu guys. Kalian wajib cek dengan yang namanya parfum ini. Nuansa powdery-nya tuh datang dari yang namanya iris. Yang dimix dengan fruity yang dibawa oleh pear. Dan juga of course lo bakal dapetin nuansa clean lavender. Dan juga dipadukan dengan yang namanya leather di dry down-nya. Overall ini tuh wangi parfum yang ganteng banget menurut gue. Simpelnya tuh kayak gini sih. Karena ini nomor pertama gue. Gue gak mau panjang-panjang. Kalau kalian tuh pengen keliatan ganteng. Karena cewek-cewek tuh selalu menilai ganteng bukan dari mata doang. Namun dari hidung mereka juga gitu guys. Kalian wajib tutup kegantengan kalian dengan parfum ini. Dan the rest is history. Suka situlah dia. 7 buah parfum yang bakal mempush wajah atau karakteristik ganteng dari seorang pria gitu. Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian punya tambahan yang lain. Dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Semoga kalian terima juga terbantu. And keep smelling good. Ciao.